Dari Rp50.000 per orang itu masih termasuk mahal, apalagi kalau saya lihat di sini fasilitasnya masih kurang. Fasilitas seperti apa maksudnya? Ya, Rp50.000 itu harusnya bisa menyediakan mungkin makanan atau soft drink. Tapi ini hanya jalan-jalan di atas kaca dalam waktu 10 menit. Jadi menurut saya fasilitasnya masih kurang untuk harga Rp50.000 dari Kota Palu. Kota Palu namanya? Julio.